5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semua Selamat datang kembali di Youtube channel Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dalam video pembelajaran Kak Citra Kita akan belajar di pembelajaran tematik kelas 2 Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan Pembelajaran 3 Bersama Kak Citra, mari kita belajar bersama-sama Udin dan keluarga mengadakan rekreasi Mereka naik kereta api Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri Mereka juga memperhatikan keamanan barang Adik-adik pernahkah kalian naik kereta api? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian naik kereta api? Pasti rasanya sangat menyenangkan Apalagi jika kita pergi bersama keluarga kita Namun adik-adik saat kita berpergian dengan kereta api Atau kendaraan yang lain Kita harus menjaga keselamatan diri kita Kita juga harus memperhatikan keamanan barang-barang yang kita bawa Di sini Udin dan keluarganya sedang pergi rekreasi Mereka naik kereta api Lihat percakapan antara ayah dan Udin Hati-hati dengan tasnya ya nak Pegang baik-baik, jangan sampai hilang Kata ayah Iya ayah Aku akan memegang tasnya dengan baik Jawab Udin Di sini ayah berpesan supaya Udin Menjaga dan memegang barang bawaannya dengan baik Supaya barang bawaannya nanti tidak hilang Menurutmu apakah sikap Udin itu sudah benar Ya sikap Udin itu sudah benar adik-adik Mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik Supaya tidak hilang atau dicuri orang Apa yang terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan kita dengan baik Apa yang terjadi adik-adik Iya barang bawaan kita bisa hilang atau dicuri oleh orang lain Di sini ada bacaan cara menjaga keselamatan di kereta api Yuk adik-adik simak yuk bagaimana cara menjaga keselamatan di kereta api Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut Yang pertama pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket kalian Yang kedua perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta Yang ketiga apabila kereta api akan datang di jalurnya Tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna Yang keempat gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak Yang kelima jagalah barang bawaan dengan baik Yang keenam jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas Ini adalah cara menjaga keselamatan di kereta api Ketika kita naik kereta api kita akan mendapatkan tiket adik-adik Nah di tiket itu akan tertera nama kereta api kita Tujuan dari kereta api tersebut Nama kita Nomor tempat duduk kita Nah disitu adik-adik harus cek nih Apakah benar Kereta yang akan kita naiki Apakah benar tujuannya Adik-adik harus cek dulu Lalu perhatikan jadwal keberangkatannya Misalnya keberangkatannya pukul 8 pagi Paling tidak Satu jam sebelumnya Atau 30 menit sebelumnya Kalian sudah berada di stasiun Untuk menunggu kedatangan kereta api Sehingga kalian tidak akan terlambat dan tertinggal Ketika kereta api akan datang Adik-adik jangan buru-buru naik Tunggu dulu sampai kereta api itu berhenti dengan sempurna Lalu gunakan sepatu yang nyaman Yang mudah untuk bergerak Dan perhatikan barang bawaan kalian Supaya tidak tertinggal atau hilang Jika ada sesuatu yang belum kalian mengerti Coba kalian bertanya kepada petugas kereta api Itu tadi adik-adik Aturan kita naik kereta api Amatilah jadwal keberangkatan kereta api Nah ini ada jadwal keberangkatan kereta api Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Kita lihat jadwal keberangkatan kereta api hari Senin Hari Senin keberangkatan kereta apinya pukul 06.00 Adik-adik pasti paham Bahwa penggunaan tanda titik itu memisahkan antara jam dan menit Nanti adik-adik cek deh video pembelajaran Kak Citras sebelumnya Kak Citras sudah jelaskan tentang penggunaan tanda titik ini Jadi tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu Tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api berikut Coba adik-adik disini ada jadwal keberangkatan kereta api Perhatikan aturan penggunaan tanda titik dan huruf kapital dengan menar Kak Citra punya contoh kalimatnya Ayah pergi ke Surabaya naik kereta api pada hari Senin jam 06.00 Nah Kak Citra tuliskan disini huruf kapital dan tanda titik dengan benar Huruf kapital dipakai di awal kalimat Nama tempat atau nama kota Nama hari Tanda titik digunakan untuk memisahkan jam dan menit Dan di akhir kalimat berita Bisa diperhatikan cara penulisannya Contoh yang kedua Pada hari Sabtu Kereta api berangkat dari stasiun Pocol Pada jam 06.00 Kak Citra menggunakan huruf kapital di awal kalimat Menggunakan huruf kapital di nama hari Dan menggunakan huruf kapital untuk nama tempat Lalu penggunaan tanda titiknya pada jam Ya memisahkan antara jam dan menit Lalu di akhir kalimat berita Kita lanjutkan berikutnya Amati gambar berikut dengan teliti Udin melihat jadwal keberangkatan kereta api Kereta api berangkat setiap hari Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu bulan? Banyak hari dalam satu bulan Rata-rata ada 30 hari Jadi kereta api berangkat 30 kali dalam satu bulan Di sini adik-adik harus ingat Satu bulan itu ada 30 hari Ya Kak Citra cantumkan di sini Satu bulan 30 hari Atau kita balik juga bisa 30 hari itu sama dengan satu bulan Lalu Kak Citra punya contoh soal adik-adik Tiga bulan sama dengan titik-titik hari Tiga bulan itu terdiri dari satu bulan Ditambah satu bulan Ditambah satu bulan Sama dengan satu bulan 30 hari Maka 30 hari ditambah 30 hari Ditambah 30 hari Jawabnya 90 hari Sekarang ada cara yang lain Dengan cara perkalian Tiga bulan sama dengan titik-titik hari Berarti tiga dikali 30 hari Jawabnya 90 hari Nanti adik-adik tinggal pilih nih Mana yang menurut adik-adik paling mudah Dalam pengerjaannya Jadi bisa pilih dengan cara penjumpahan Dan bisa pilih dengan cara perkalian Contoh berikutnya Dua bulan sama dengan titik-titik hari Berarti kita ubah dulu nih Dalam penjumpahan Dua bulan itu satu bulan Ditambah satu bulan Satu bulan ada 30 hari Berarti 30 hari ditambah 30 hari Sama dengan 60 hari Kita kerjakan dengan cara perkalian Apakah nanti hasilnya juga sama Dua bulan sama dengan titik-titik hari Dua dikali 30 hari Sama dengan 60 hari Ternyata jawabnya sama adik-adik Tergantung adik-adik mau pilih Pakai cara yang mana Kita masih coba belajar lagi Sekarang kalau kebalikannya 60 hari ada berapa bulan Bagaimana cara mengerjakannya Maka bukan lagi menggunakan penjumlahan Atau perkalian adik-adik Karena ini dibalik Maka 60-nya kita bagi dengan 30 Karena 30 hari itu sama dengan satu bulan Terus bagaimana Kak Citra Kan susah Pembagian seperti ini Gampang adik-adik Lihat 60 punya angka 0,1 30 juga punya angka 0,1 Kalau 0 sama 0 Ini kita bisa hilangkan Jadi sekarang 6 dibagi 3 Berapa 6 dibagi 3? Iya 2 bulan Mudah bukan adik-adik? Jadi kalian tidak perlu Menghitung 60 dibagi 30 Kita cukup coret saja angka 0-nya Menjadi pembagian yang baru lagi Kak Citra punya contoh berikutnya 90 hari sama dengan titik-titik bulan Berarti kita tulis 90 Berarti kita tulis 90 dibagi 30 Sama-sama punya 0,1 Kita hilangkan 0-nya Ketemu pembagian yang baru 9 dibagi 3 Sama dengan 3 bulan Mudah bukan? Coba lagi yuk Kita ada contoh lagi nih 120 hari Sama dengan titik-titik bulan Berarti 120 dibagi 30 Kita coret angka 0-nya Karena sama-sama punya angka 0 Lalu ada pembagian baru 12 dibagi 3 Sama dengan 4 bulan Jadi 120 hari itu Sama dengan 4 bulan Contoh lagi nih yang terakhir ya 150 hari ada berapa bulan Berarti 150 dibagi 30 Kita coret nih angka 0-nya 15 dibagi 3 Sama dengan 5 bulan Mudah bukan adik-adik? Ya kita lanjutkan ya berikutnya Di sini ada soal cerita Penumpang kereta api Melonjak setelah 150 hari beroperasi Berapa bulankah lama kereta api beroperasi Baru kemudian mengalami lonjakan penumpang Nah berarti ini hari diubah ke dalam bulan Kita tulis 150 hari 150 hari sama dengan titik-titik bulan 150 dibagi 30 Ada angka 0-nya adik-adik Karena pembagian berarti 0-nya bisa Kita coret Ada pembagian 15 dibagi 3 Sama dengan 5 bulan Jadi kereta api beroperasi Baru kemudian mengalami lonjakan penumpang Setelah 5 bulan Soal cerita berikutnya Kereta api yang baru dibeli Tiba setelah dipesan selama 120 hari Berapa bulankah lamanya pemesanan kereta api yang baru? Kita lihat berarti 120 hari diubah dalam bulan 120 dibagi 30 Kita coret angka 0-nya Ketemu 12 dibagi 3 12 dibagi 3 sama dengan 4 bulan Jadi lamanya pemesanan kereta api yang baru adalah 4 bulan Mudah tidak adik-adik semuanya? Ya Kak Citra berharap kalian mengerti Apa yang Kak Citra sampaikan dalam Satuan Waktu Bulan dan Hari Kita lanjutkan Perhatikan gambar berikut dengan teliti Gambar lokomotif kereta api Dapat dibuat dalam bentuk hiasan Nama hiasannya Kereta api Pembelajaran yang lalu Kalian sudah Kak Citra minta Untuk membuat ayam dari kertas Hari ini membuat kereta api dari kertas Kita lihat alat dan bahannya Bahannya yang pertama kertas origami Yang kedua kertas gambar Yang ketiga lem Alatnya pensil, penggaris, dan gunting Langkah-langkahnya nih adik-adik Potonglah sejumlah kertas warna-warni Memakai kertas origami Nah ini yang kalian potong nih Bentuknya seperti ini Buat 4 persegi Merah, warna merah yang besar Buat juga sebuah persegi kecil Warna putih Lalu buat juga persegi kecil Warna merah Buat 2 lingkaran hijau besar Lalu buat 4 lingkaran hijau kecil Buat juga sebuah segitiga hijau Dan setengah lingkaran kecil Berwarna merah Disitu sudah ada ya adik-adik gambarnya Potong salah satu persegi besar Kemudian potong menjadi dua bagian sama besar Tempelkan tiga persegi yang lain Tempelkan di kertas seperti gambar tersebut Lalu langkah selanjutnya Tempelkan potongan persegi pertama tadi Di ujung kiri Ini menjadi tempat untuk masinis Masinis itu apa adik-adik? Ia orang yang mengemudikan kereta api Lanjut Tempelkan persegi kecil warna merah Di dekat ujung kanan Ini menjadi cerobong kereta api Tempelkan empat lingkarannya Dua lingkaran besar di kiri Dua lingkaran kecil di kanan Ini akan menjadi roda-roda kereta Yang keenam Tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar Tempelkan juga segitiga sebagai ujung depan kereta Nah langkah yang terakhir Nah langkah yang terakhir Tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan Ini menjadi lampu kereta Tempelkan juga persegi kecil warna putih Untuk dijadikan jendela masinis Nanti kalian bisa tambah juga asap keretanya Dengan menggambarkan Menggunakan pensil atau crayon atau pensil warna Nah jadi kak adik-adik Hiasan kereta api dari kertas origami Sumber yang di kak Citra gunakan Untuk membuat kertas origami ini Kereta api dari kertas origami ini adalah Kak Murti, Diah RBR, dan Lukman Zen 2010 Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini Sangat menyenangkan bukan? Nanti setelah ini kalian praktek ya Membuat hiasan kereta api dari kertas origami Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa di pembelajaran kak Citra selanjutnya Kak Citra berharap kalian tetap hati-hati di rumah Jaga kesehatan, rajin belajar, membantu orang tua, dan berdoa ya Sampai bertemu lagi di video pembelajaran kak Citra selanjutnya Tetap semangat, rajin beribadah Tuhan memberkati Dadah Sub indo by broth3rmax